Intro Program pemerintah dalam membangun ibu kota negara baru di kawasan penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara mendapatkan dukungan dari Organisasi Masyarakat Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur atau KBBKT Ismu Nadar mengungkapkan hal itu saat melantik pengurus baru KBBKT Kabupaten Penajam Pasir Utara periode 2019-2024 Ismu Nadar berpesan KBBKT PPU harus konsisten menjadi mitra pemerintah dalam memberikan ide maupun gagasan dalam kontribusi pembangunan daerah apalagi PPU sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah IKN Ismu Nadar berharap Ketua KBBKT PPU menjadi pimpinan yang amanah dan selalu siap jika Bubuhan Banjar PPU dan sekitarnya membutuhkannya dengan ikhlas dan sabar mulai dari menengani sengketa hingga urusan rumah tangga Kegiatan ini dihadiri ribuan warga KBBKT setempat dan sejumlah pejabat Pemkat PPU Ketua DPRD PPU John Kennedy dan anggota DPRD, tokoh pemuda, tokoh adat, dan undangan lainnya Prosesi pengukuhan Ketua Umum KBBKT PPU terpilih Syarifuddin HR, Sekretaris Faru Rozi, dan puluhan pengurus KBBKT PPU berjalan lancar Kegiatan ini dimeriahkan dengan hiburan musik khas Banjar dan dipenuhi puluhan doorpress Tim Liputan Kaltim TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!